Demi apa guys susah banget Udah garing ini mengedekati tutung Oke guys nah karena bentar lagi pemilu Malah besok kita udah nyoblos dan bakalan punya presiden baru Jadi hari ini aku mau bikin seharian makan-makanan favoritnya Capres dan Cawapres 2024 Oke kita langsung aja ke nomor urut pertama Ada Pak Anies Baswedan dengan wakilnya Muhyamin Iskandar Aku udah research beberapa makanan favorit mereka dan alhamdulillah nemu guys Katanya Pak Anies tuh suka banget makan gudeg hujan Nah katanya Pak Anies tuh suka banget gudeg Sampai gudeg tuh kayak udah temen masa kecilnya Saking dia tuh sering banget makan gudeg Tapi sayangnya disini gak ada yang jual gudeg guys Jadi aku nyari opsi lain dan alhamdulillahnya nemu Aku nemu katanya beliau tuh suka banget sarapan Pakai omelette buatan istri tercinta Dan ada video tutorial cara masak omelette-nya juga Jadi nanti kita bakalan masak omelette Nah untuk Pak Muhyamin Iskandar Katanya beliau tuh suka pecel Jadi tadi aku udah beli pecel Jadi sekarang kita langsung aja masak omelette-nya dulu Nah jadi ini aku udah siapin bahan-bahannya Ini ada garam sama lada Ada cream cheese, bawang daun, bawang bombay, tomat Sama pastinya udah pasti ada telur Ini aku pake telur omega 2 butir Ini kita langsung aja pecahin dulu telurnya Ini kita masukin tomat, bawang bombay, bawang daun Sama si cream cheese-nya Jujur aku belum pernah makan telur pake cream cheese Tapi semoga aja aku suka Ini aku mau pakein juga Sedikit garam Sama lada Langsung aja aduk-aduk Kalau udah dikocok kayak gini Sekarang kita langsung aja panasin dulu Wajannya Kalau ini udah panas Kita langsung aja masukin telurnya Jujur aja guys Aku belum pernah bikin telur omelette Kayak gini Jadi aku takut banget gagal Tapi semoga aja aman Nah yang aku takutin itu Aku takut ngebalikinnya Gak pernah bikin omelette Jadi ini kalau misalkan gagal Gak apa-apa lah ya Demi apa guys? Susah banget Oke mantap Ini gagal maning Guys ini udah matang Kita pindahin dulu ke piring Tapi kalian jangan protes Masalah looks-nya Karena ini memang sangat Tidak cantik sama sekali Yang penting tuh rasanya guys Biar cakep aku tambahin Garam Sama Lada bubuk Dari sini omeletnya udah jadi Sekarang kita langsung aja Cobain Kalau dari tampilannya Ini sangat tidak meyakinkan Tapi semoga aja Rasanya enak Bismillahirrahmanirrahim Selamat makan Dia tuh jadi kayak Seger gitu Karena kan masaknya Cuman bentar Gak sampai yang mateng banget Jadi tomatnya masih kres 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 Sampai panas Tapi ini enak Beneran Tapi mungkin karena aku emang Kurang gitu suka sama cream cheese Menurutku ini rasa cream cheesenya tuh Agak mengganggu Tapi Masih tetep enak Bisa aku terima Suapan terakhir Aku jangan makan banyak-banyak Karena masih banyak makanan Yang bakalan aku makan Takut kenyang duluan Sekarang lanjut ke makanan favoritnya Pak Unghaimin Iskandar Atau Caimin Karena dia tuh katanya suka pecal Jadi ini tadi aku beli pecal Nah ini tuh Kita langsung eksekusi aja Jadi dalamnya tuh Ini ada kecap guys Aku baru pertama loh Apa beli pecal Dapet kecap Saus kayak gini Ini tuh kecap Terus di dalamnya tuh Kayak ada cabenya gitu Nah ini juga kita dikasih Sama sambal pecelnya Tapi sambal pecelnya Ini Kayaknya pake terasi ABC Terasi udang Soalnya warnanya kayak gini Biasanya kalo Apa sambal pecel tuh Merah Agak merah-merah gitu kan Terus ini sewajarnya aja Ada Ayam sama Ada timun Kol sama nasi juga Jadi sekarang kita langsung aja Makan Aku yang katro Atau emang Pecel tuh ada Yang nyediain sambal kecap Kayak gini guys Coba komen Nah sekarang kita langsung aja Makan Bismillahirrahmanirrahim Selamat makan Oh man Nah Enak Padre' Sampai jumpa di video selanjutnya Nah aku baca Caimin juga katanya suka makan, suka minum, es kelapa dicampur madu gitu Tadi aku mau beli tapi pas lawan lain aku nggak apa semuanya makanan, nggak ada minuman Jadi nanti kalau yang ini pakai minuman kayak nggak adil Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau makan yang ada sambalnya wajib di uak-uak kayak gini Bentuk banget Oke guys jadi tadi udah makanan favoritnya pas lawan nomor urut 1 Jadi sekarang kita langsung beralih ke pas lawan nomor urut 2 Nah jadi di nomor urut 2 ini ada Pak Prabowo Subianto sama wakilnya Gibran Raka Bumi Raka Nah aku nyari-nyari itu kalau misalkan punya Pak Prabowo banyak guys dan ada yang aku bisa bikin juga sekarang Tapi masalahnya buat yang Pak Gibran Dia tuh sebenernya dia nggak bilang itu makanan favoritnya Cuman di Twitternya dia nge-tweet kalau orang yang ke Solo atau gimana aku lupa Pokoknya harus banget nyobain tengkleng Tapi sayangnya disini nggak ada yang jualan tengkleng Jadi aku nyari opsi lain dan Alhamdulillahnya nemu Katanya Pak Gibran itu suka banget makan baso Jadi nanti kita bakalan makan baso Dan untuk Pak Prabowo Subianto Dia tuh katanya suka nasi goreng Oh iya ini tuh aku research kebanyakan dari TikTok Dan banyak juga yang bikin video mirip-mirip kayak yang aku bikin ini Dan mereka kebanyakan juga bikin nasi goreng Jadi sekarang aku juga mau bikin nasi goreng Ini pertama kita langsung aja panasin dulu minyak udah pasti Nah ini sekarang kita langsung aja masukin dulu pertama si bawang-bawangan Lanjut kita kongsrang-kongsring Nah kalau udah wangi kita lanjut masukin percabe-cabean Ini aku pakai cabai rawit sama cabai keriting Nah lanjut masukin ini yang terakhir bawang daun Nah kalau udah garing ini mengedekati tutung Kita masukin telurnya Ini perasaan dari pertama kita masak nggak ada yang bener Ada aja tragedinya Nah kita adukin sama si per bawang dan cabai-cabean Dan kalau udah kayak gini Terakhir kita tinggal masukin nasinya Tapi yang jadi masalah guys Pak Prabowo itu nasi gorengnya pakai beras porang Ini aku punyanya cuman beras biasa Nah kita masukin aja Kita masukin juga per bumbuan ada garam sama lada Penyedap juga Dan terakhir kita pakaiin kecap yang banyak Nah kita aduh Ini dari wagunya kayak bakalan emak guys Nah ini tuh jadinya kayak tipe-tipe nasi goreng yang becek basah gitu Karena kebanyakan kecap Ini udah cukup kita matiin dan kita plating dulu biar cantik Nah ini akhirnya jadi juga nasi goreng Makanan favoritnya paslon capres Pak Prabowo Subianto Nah tapi yang seperti tadi aku bilang Pak Prabowo tuh Nasi gorengnya pakai beras porang guys Tapi disini gak pernah aku lihat penampakan yang namanya beras porang Jadi ini aku pakai yang ada aja kayak biasa Kita langsung aja cobain Tapi ini masih panas Tunggu Muu 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 ini padahal pas ada cemen juga selamat menikmati suapan terakhir sambal kayak itu saus kecap juga terakhir ini wajibanget pake jeruk biar mantep seger seger-seger gitu nah ini kita langsung aja aduk sekarang kita langsung aja coba bismillahirrahmanirrahim selamat makan nah kalian liat ini tetelannya banyak banget nah ini tetelan semua guys nah kalau kalian paling suka baso apa terus pake topping apa aja ini aku cuma pake topping toge sama cacim gitu gak aku pakein mie sama bihun tapi kadang aku juga suka pesen campur tapi gimana mood kali ini aku lagi pengen pake toge mentah sama cacim aja nah ini kita coba belah baso nah kalian kalau makan baso tim dimakan baso kecilnya dulu atau baso gedenya dulu nah tapi minusnya tuh gini kalau misalkan pesen baso cepet pake toge cepet abis ini gak kerasa udah abis aja nah suapan terakhir happy happy enak banget oke guys alhamdulillah paslo nomor urut 1 dan 2 udah selesai sekarang kita beralih ke paslo nomor urut 3 Pak Ganjar Pranawo dan wakilnya Mahfud MD nah jadi katanya Pak Ganjar itu suka banget sama sambal tempe jadi nanti kita bakalan bikin sambal tempe sekalian bikin juga nasi jambal pete santan kesukaannya Pak Mahfud MD jadi sekarang kita langsung aja baso oke guys nah ini kita mulai masak dulu dari nasi jambal pete santan karena nasi kan lama matengnya jadi nanti abis ini baru kita bikin sambal tempe nah ini kita tumis dulu per bumbu-bumbuan buat si nasi jambalnya nah ini tuh ada bawang merah bawang putih merah sama ikan jambal seharusnya tapi karena disini gak ada ikan jambal jadi ini aku pake ikan asin, ikan cucut bentuk, eh bentuk tekstur, eh tekstur pokoknya sebenernya mirip-mirip cuman beda nama sama tetep beda ikan tapi mirip-mirip jadi kita pake yang ada aja nah kalo udah wangi kayak gini udah mau kering kita masukin peteknya kita lanjut aduk-aduk nah aku tuh takutnya kalo pake ikan cucut kayak gini tuh nanti asin banget ke si nasinya karena ikan cucut kan asin banget tapi tadi ini udah aku rendem sih jadi seharusnya gak gitu asin jadi semoga aja aman-aman aja nah kalo udah mateng kita matiin ini tinggal masukin ke nasinya ini tadi aku udah cuci dulu berasnya sama minyak-minyaknya lanjut kita pakein santan aku gak mau pake santannya banyak-banyak karena ini nasinya juga dikit guys pakein juga penyedap biar nanti rasanya lebih gurih ini tinggal kasih air secukupnya secukupnya oke lanjut aduk-aduk ini kita tinggal tutup aja serengkang-seringkang-seringkang-seringkang-seringkang dan udah matang nah kita langsung buka tinggal pakein daun kemangi langsung aja kita aduk-aduk nah ini lanjut kita peletin dulu dan jadi deh nasi jambal petai santan kesukaannya pomo food MD nah ini lanjut kita bikin sambal tempenya ini tadi aku udah goreng si apa si cabai-cabaian sama tomat bawang putih bawang merah kita langsung masukin aja ke ulekannya nah ini tambahin juga permicin-micinan sama gula karena aku tim sambal yang pake gula lanjut kita ulek aku takut pernah mata guys kalau udah sekiranya halus kita langsung masukin si tempenya ini juga tadi tempenya udah aku goreng langsung aja kita ulek-ulek lagi nah sebenernya ada beberapa tipe sambal tempenya yang biasa aku bikin kalau misalkan tempenya digoreng dulu kayak gini aku tuh gak pernah pakein kencur tapi kalau misalkan si tempenya gak digoreng aku suka pakein kencur terus nanti terakhir si sambal semuanya gitu langsung aku goreng gitu bukan digoreng dioseng gitu tapi yang ini tanpa kencur jadi tempenya digoreng dulu aku gak tau sih kesukaannya Pak Ganjar itu yang sambal tempe kayak gimana tapi ini aku bikin yang biasa aku bikin terakhir tinggal pakein daun kemangi ini udah jadi sambal tempen favoritnya Pak Ganjar nah makanan favorit paslah nomor urut 3 udah jadi sekarang kita langsung aja coba karena aku udah penasaran dan udah lapar juga kita mulai dari nasinya dulu Bismillahirrahmanirrahim selamat makan ini dibilang enak enak tapi gak enak banget karena aku kira si ikan cucutnya tuh bakalan asin tapi ternyata gak asin sama sekali ada asinnya cepin dikit terus tadi aku masukin penyedapnya dikit juga jadi ini kurang goreng tapi si santannya kerasa ada jadi kayak lengket-lengket gitu hmmm tambahin si sambal tempenya nah pindahin sini kita makan sama nasinya kalau ini enak karena aku udah sering bikin jadi udah agak paham kalau si nasi jambal baru pertama hmmm makanan kita hari ini semuanya enak-enak mantap guys hmmm hmmm nah sampai bersih hmmm oke guys alhamdulillah akhirnya dari capres dan capres nomor urut 1 sampai 3 semuanya selesai nah buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like komen juga di bawah dan jangan lupa subscribe ya sebelah channel youtube aku lebih berkembang dan aku semangat bikin video lainnya oke sampai berjumpa lagi di video selanjutnya oh iya besok jangan lupa nyoblos guys jangan sampai go put bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax